Halo guys, balik lagi dari G-Channel Menjawab permintaan kalian di beberapa video sebelumnya Kali ini saya akan memberikan lagi satu APK Google Camera terbaru Sebagai update untuk Poco X3 NFC Yang juga bisa kalian gunakan di beberapa smartphone Android terbaru lainnya Yang sudah aktif fitur kamera 2P Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai Oke, sebelum kita mulai menginstal APK Google Camera di Poco X3 NFC Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan agar hasilnya bisa maksimal Yaitu jika sebelumnya kalian sudah pernah menginstal APK Google Camera versi 8.1 sebelumnya Pastikan kalian sudah menghapus APK itu terlebih dahulu Agar tidak ada konflik saat menginstal APK versi terbaru ini Berikutnya setelah APK nya terinstall Usahakan untuk selalu melakukan clear data Agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install Caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya Sampai muncul opsi seperti ini Klik tanda seru pada bagian atas ini Klik hapus data Lalu klik hapus semua data Tapi cara ini hanya berlaku untuk yang sering gonta ganti APK IGCAM ya guys Untuk kalian yang baru pertama kali install Google Camera Tahapan ini bisa saja dilawat Setelah itu untuk pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar Tentang apakah APK ini bisa digunakan di smartphone yang lain Untuk kali ini saya jawab bisa Silahkan kalian cek daftar file konfigurasinya Dan jika smartphone kalian ada di daftar tersebut Berarti kalian bisa dengan mudah menggunakan APK ini Menggunakan file konfigurasi yang sudah tersedia Untuk smartphone yang belum ada file konfigurasinya Masih tetap bisa mencoba APK ini kok Dengan syarat sudah aktif fitur kamera 2AP Dan tentunya kalian harus tahu cara merubah settingnya secara manual Oke itu tadi beberapa catatan sebagai pembukaan Sekarang kita masuk ke cara install APK nya Pertama-tama seperti biasa kalian download terlebih dahulu file APK nya Melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk kali ini saya menggunakan versi APK dari motor yang bernama Nikita ya guys Dengan kode versi ngcam 8.1.101 versi 1.0 Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi Kalian bisa kok menggunakan versi terbaru itu Selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini Oke setelah di download, jalankan APK nya Lalu berikan password tujuan pada semua perizinanya Saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja down Kemudian swipe ke bawah di bagian layar Lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini Setelah itu scroll ke bagian paling bawah Kemudian pilih configs Klik save lalu ketik nama apa saja Lalu klik save Setelah itu kalian keluar dari aplikasinya Dan balik lagi ke web penyedia APK nya Lalu download file konfigurasi sesuai jenis smartphone kalian Jika file config nya sudah terdownload Kalian masuk ke file manager Klik folder di bagian atas ini Kemudian masuk ke folder download Cari file config yang sudah kita download tadi Kemudian klik dan tahan Lalu klik pindahkan Pilih penyimpanan bersama internal Klik folder decam Lalu masuk ke folder config 8 Ingat ya guys config 8 Kemudian tempel file tadi disini Jika sudah keluar dari file manager Lalu masuk lagi ke aplikasi gcam nya Langkah selanjutnya ketuk beberapa kali pada bar hitam Di samping tembok shutter ini Sampai muncul opsi seperti ini Pilih nama file config yang sudah kita pindahkan tadi Lalu klik restore Selesai Sekarang apk gcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Berikut beberapa sampel fotonya Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya